Halo Halo teman-teman Superuser pada video kali ini kita akan mereview VPS filter High Frequency Compute filter memiliki produk Cloud Compute itu terbagi dua ada yang diberi nama Compute saja kemudian ada High Frequency Compute kalau yang basic itu Compute ini di tujukan untuk aplikasi web dan untuk development saja itu tujuannya tapi ada juga yang menggunakan untuk production untuk dari sisi harga ya ini ini sama dengan penyediaan lain yang basic ini storage memakai SSD 25 GB 1 CPU dan RAM 1 GB dengan bandwidth 1 Tera itu dihargai $5 per bulan kemudian eh yang satunya lagi ada High Frequency Compute bedanya ini ini clock speednya lebih tinggi atau kecepatan prosesornya lebih tinggi di samping itu storage yang digunakan juga bukan SSD biasa tetapi NVMe yang yang kecepatan rate nya bisa lebih cepat kita lihat perbandingan harganya kalau yang ini paling rendah storage nya 32 GB NVMe 1 CPU 1 GB RAM dan bandwidth 1 Tera itu $6 kalau yang basic ini ini perbandingan harganya ini RAM 2 GB ini $10 kalau ini RAM 2 GB 12 disini sudah berbeda 2 kemudian nah untuk High Frequency Compute dari informasinya disini ini menggunakan Hai prosesor dengan kecepatan 3 gigahertz Oke tadi ini pakai storage nya pakai NVMe kemudian kemudian ini sama saja dengan yang lain nah itu saja yang membedakan yang utamanya tadi CPU dan Hai storage nya pakai NVMe nah saya sudah pernah melakukan pengujian benchmarking benchmarking nya itu nah ini hasilnya benchmark nya menggunakan nance.sh ini nah ini yang basic yang full tercompute biasa terdeteksi nya prosesor yang digunakan Intel Broadwell kecepatannya frekuensinya 2,3 gigahertz yang kita lihat juga itu nah kecepatan frekuensinya menulis di digs itu 332 mega rata-ratanya itu yang cloud yang compute biasa saja kalau yang High Frequency disini terdeteksi memakai prosesor Intel Skylake dengan frekuensi 3,6 gigahertz nah untuk kecepatannya Hai eh Oh ya ini ada perbandingan pengujian melakukan hashing kompres dan enkripsi kalau perbandingan perbandingan tadi yang di atas ini eh 3 detik lebih sh256 yang kalau yang ini hanya butuh 2 detik kalau yang ini butuh kompresnya yang standar butuh 6 detik yang ini butuh waktu 4 detik dan yang terakhir untuk enkripsi AS 1 detik kemudian yang ini 0,957 detik oke lalu kita melangkah ke kecepatan right right speed right speed yang hanya SSD saja itu rata-rata di tiga ratusan mega megabyte per second sementara yang memakai High Frequency ini pakai NVMe kecepatannya bisa sampai satu giga byte per second Hai nah pengujian lainnya menggunakan untuk lotes Hai eh ini terpasang WordPress default saja dan diuji dengan menggunakan loader.io seribu client yang mengakses dalam waktu satu menit kalau full tercompute response timenya 550 553 milisecond ini yang full tercompute sementara kalau High Frequency 480 milisecond tanpa adanya kegagalan respon ya di sini ini jelas terlihat memang lebih cepat yang High Frequency karena memang frekuensinya lebih tinggi generasinya juga lebih baru eh eh nah nah kesimpulannya eh hasil review singkat ini nah High Frequency ini layak untuk dipertimbangkan nah ini sesuai sesuai targetnya tadi nah ini sebenarnya cocoknya web aplikasi atau development environment saja untuk environment pengembangan aplikasi sementara yang ini eh yang High Frequency yang aplikasinya sangat memerlukan eh CPU dengan clock speed yang lebih tinggi dan kalau butuh perlaku aplikasinya datanya sering nulis ke Dix nah disarankan untuk memakai yang NVMe harganya juga tadi tidak beda jauh untuk yang spek standar yang tadi RAM 1GB kalau cukup atau paling tidak yang butuh RAM kalau butuh RAM 2GB nah itu 12 dollar perbandingannya dengan yang ini 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 harganya 10 dollar yang tadi High Frequency dapat 12 dollar nah ini seperti itu eh review kita kali ini jadi kalau membutuhkan eh CPU frekuensi yang lebih tinggi atau eh sebenarnya tidak mengutamakan CPU tapi lebih butuh Dix yang lebih cepat eh dalam menulis data nah disarankan pakai yang eh High Frequency Compute ini sekian video kali ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati